Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Sarah Jadi kali ini aku akan membuat soup pangsit dan pangsit goreng dengan cara yang sangat simple Bahan-bahan yang kita butuhkan ada kulit pangsit, daging ayam cincang, udang cincang, daun bawang, 1 butir telur, tepung tapioca, bawang putih halus, minyak wijen, kaldu bubuk, dan gelada bubuk Kita campurkan dulu ayam, udang, daun bawang, dan telurnya, kemudian kita aduk Setelah itu, masukkan tepung tapioca dan bumbu penyedap yang sudah kita takar tadi Dan aduk lagi sampai semuanya tersambur dengan rata Setelah menjadi rata, kita siapkan air, lalu kita taruh sedikit adonan ke dalam kulit pangsit Jangan lupa ulesin pakai air ya, di setiap tepinya, supaya kulit pangsitnya tidak terlepas Terus kita lipat seperti ini, untuk bentuknya sesuaikan selera kita masing-masing saja ya Di sini saya sudah panasin minyak, kemudian goreng sebagian pangsitnya sampai kuning kecoklatan atau sampai crispy Sekarang kita masukkan pangsitnya ke dalam air yang sudah mendidih Saya tambahkan jamur, kalian bisa skip kalau kalian tidak suka jamur Kemudian masukkan kaldu bubuk dan garam untuk takarannya, sesuaikan selera masing-masing saja ya Kalau pangsitnya sudah setengah matang seperti ini, kalian bisa memasukkan sayur Saya memakai pokcoy karena hanya ada ini di dalam kulkas Terakhir, supaya rasanya lebih enak, saya menambahkan bawang goreng dan daun bawang Kemudian kita matikan apinya Nah, ini dia pangsit goreng dan supnya sudah matang dan siap untuk kita nikmati Terima kasih telah menonton Jangan lupa tekan tombol subscribe